Halo selamat pagi perawat Indonesia yang luar biasa selalu semangat ya dimanapun kita ditempatkan dimanapun kita bekerja kita harus percaya dan yakin bahwa perawat adalah pekerjaan yang mulia dan bahwa Indonesia memiliki perawat yang luar biasa ya hari ini saya nurse Kirol akan membahas tentang peluang kerja perawat di luar negeri banyak sekali peluang kerja untuk perawat di luar negeri untuk hari ini saya akan membahas tentang besarnya peluang perawat untuk bekerja di negeri kecil angin atau Belanda, Netherlands, Holland, Dutch luar biasa bukan? nah saat nurse Kirol diundang untuk menghadiri zoom meeting di tanggal 5 November 2021 kemarin bersama Ministry of Health Indonesia kemudian bersama tim daripada Pus Rengun Indonesia kemudian Stikes Semarang kemudian BKSLN Indonesia dan Nurse Ghost International yang saat ini ini tengah dipersiapkan untuk went to Netherlands like that ya jadi saat undangan itu saya hadiri via zoom meeting banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang positif dan peluang-peluang yang sangat besar untuk Indonesian nursing goes to Netherlands ya seperti yang saya bawakan judul ini sebelum kita memulai pembicaraan ini perkenalkan dulu saya adalah Nurse Karolina Sitepu BSNRN saya rasa ini sudah presentasi saya yang kesekian kali supaya tujuan daripada channel youtube ini kita perawat dapat terus mengembangkan diri tanpa adanya pembatasan atau hal-hal yang membuat perawat itu tidak bisa maju jadi dengan bantuan internet dan audio seperti ini saya harapkan semua perawat bisa membuka fasilitas internet dimanapun berada sehingga pembelajaran, sehingga informasi terkini dan lain-lain terkait keperawatan dan kebidanan bisa terus diupdate dan perawat kita menjadi perawat yang luar biasa itu sasaran ke depannya baiklah saya akan memulai menyampaikan kembali apa yang dibahas pada waktu Zoom meeting dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin dengan Dr. Kirana Pritasari dengan tim dari Ministry of Health Indonesia kemudian tim dari Pusrengon Indonesia kemudian perwakilan tim RN dan Mikhail van den Hoven from Netherlands kemudian Netherlands tim RN kemudian Yamema tim Stikes Semarang Evans Empower yang mendukung program berjalannya proses kerjasama pengiriman perawat Indonesia Belanda ini kemudian Balai Pelatihan BKS LN Indonesia kemudian para perawat yang tengah dipersiapkan untuk bekerja di Netherlands ya, luar biasa saya yakin di kala kita perawat memiliki hati bahwasannya saya mampu dan memiliki kepercayaan diri mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya bisa pasti bisa kenapa tidak? kenapa luar negeri itu selalu diisi oleh perawat dari Filipina? kenapa luar negeri itu baik Eropa selalu diisi dengan perawat India hanya perawat Filipina, India bahkan Malaysia dan Egypt serta Masri atau Mesir yang berada di sana membludak bahkan mereka berumah tangga di sana menetap di sana kenapa perawat Indonesia tidak ada? ya mengapa perawat Indonesia bisa dihitung dengan jari? padahal kompetensi kita sama basically fundamental of nursing it's the same kemanapun kita pergi fundamental of nursing basic itu sama ya yang membedakan adalah ketampilan daripada berbahasa ya dimana negara tujuan yang kita tuju untuk bekerja dia memiliki bahasa yang berbeda itu saja kita harus menguasai bahasa ya yang pada dasarnya Inggris atau English it's the basic language in the world ya jadi bahasa Inggris itu saya rasa sudah bukan bahasa yang istimewa lagi itu sudah merupakan bahasa sehari-hari yang harus dikuasai oleh para perawat kenapa? dikarenakan nanti pada waktu mea atau pada waktu pertukaran perawat antar luar negeri yang sudah tidak mampu dibatasi lagi kita semua akan berbahasa Inggris dengan mereka ya bukan dengan bahasa ibu ya seperti itu jadi pembahasan pada tanggal 5 November 2021 ini yang mana mendapat undangan dari Ministry of Health Indonesia yang ini merupakan suatu kebanggaan ya untuk saya karena setidaknya saya masih diperhitungkan saya masih diingat oleh tim daripada Ministry of Health Indonesia kemudian untuk hadir secara online di dalam Zoom Meeting peluang kerja perawat ke Belanda yang dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin dan tim yang telah saya bacakan tadi ya sebenarnya pengiriman perawat ke Belanda ini sudah berulang kali dilakukan sejak ada nafas keperawatan di dunia ini hanya saja beberapa waktu lalu sempat terhenti dikarenakan masalah politik sempat terhenti dikarenakan masalah iklim dan cuaca dan sekarang sempat terhenti dikarenakan masalah pandemik namun saya percaya semua ini hanyalah masalah waktu jadi saya berharap masih ada benih-benih di bawah saya ini masih ada benih-benih di bawah tim senior yang telah berpergian terlebih dahulu bekerja ke negeri orang itu bisa dimulai kembali untuk saat ini saya percaya kemampuan perawat kita ini tidak kalah bahkan di atasnya kalau boleh saya katakan di atas daripada perawat-perawat Filipina di atas dari perawat-perawat Malaysia di atas dari perawat-perawat Indian kenapa? karena Indonesia ini dalam bekerja memiliki memakai hati Indonesia ini dalam bekerja merawat pasien yang saya perhatikan memakai hati mereka sangat caring mereka sangat antusias seperti itu hanya mungkin penyampaian informasi yang belum jelas sehingga di dalam pemikiran para perawat ini di saat bekerja ke luar negeri itu adalah sesuatu hal yang mengerikan adalah sesuatu hal yang oh saya gak mampu oh sepertinya bukan untuk saya nah seperti itu jadi memang tim daripada Ministry of Health Indonesia sudah memberikan sudah mulai memberikan pengertian yang benar tentang alur tentang proses bekerja di luar negeri bahwa tidak seperti sesulit yang kita bayangkan dan Ministry of Health Indonesia juga sudah membuka pelatihan-pelatihan banyak sekali BLS-BLS yang tersebaran di seluruh Indonesia yang saya perhatikan pada waktu kunjungan dan itu pun diundang oleh Ministry of Health Indonesia pada waktu menjadi pembicara pada waktu menghadiri undangan pembicara di Kediri di sana juga ada BLS pada waktu menghadiri sebagai pembicara di Yogyakarta di sana juga tersebar banyak sekali balai pelatihan dan itu nanti balai pelatihan-balai pelatihan yang dihadiri oleh para perawat untuk dilatih untuk dieksam seperti itu akan mendapatkan certification jadi sudah mulai diakui jadi keperawatan akan mudah untuk difasilitasi sekarang keberadaannya jika lo mau bekerja ke luar negeri tidak seperti saya dulu itu benar-benar butuh perjuangan kami para senior pertama kali pada waktu di tahun 1990-an menapak kaki di rumah orang rumah orang itu bukan hanya Indonesia tapi rumah orang yang tidak dikenal baik dari segi bahasa knowledge kemudian tata cara hidup di sana itu kami sama sekali buta tapi kami yakin kalau kami tidak ke sana dulu siapa nanti akan memberikan kesaksian atau yang memberikan informasi seperti yang sekarang saat ini untuk rekan-rekan perawat yang masih muda yang memiliki kemampuan yang lebih daripada kami saat ini sehingga kita perawat Indonesia bisa diperhitungkan oleh perawat-perawat dari luar negeri oh iya ya ternyata Indonesia itu perawatnya oke-oke loh oh iya ya ternyata kemampuan perawat Indonesia itu tidak kalah sama kita oh iya ya ternyata perawat Indonesia itu sudah pada nurse loh S1 loh iya kan mereka tidak tahu kalau perawat kita tidak ada yang pergi ke sana kalau perawat kita tidak ada yang menampilkan knowledge dan kemampuan skillnya di sana ya kan karena saya percaya pertarungan atau ilmu itu harus terus berkembang tidak akan mati ya dan perjuangan itu sekarang bukan lagi dengan bambu runcing bukan lagi dengan senapan bukan lagi dengan darah dan dagingnya tapi perjuangan kita negara Indonesia ini di tahun era globalisasi yang serba computerized ini adalah knowledge adalah ilmu pengetahuan adalah skill ya kan bagaimana kita bisa berperang melawan negara lain ya kan kalau mereka tidak tahu nih kehebatan daripada negara Indonesia tidak tahu nih kehebatan daripada perawat Indonesia jadi harus ada dulu orang yang ke sana nah ini sudah kita buka jalan ya kita para senior ini sudah membuka jalan untuk rekan-rekan perawat kita yang lebih muda yang lebih nurse bahkan bisa lebih master keperawatan ya kan untuk menunjukkan diri bahwa Indonesia mampu bersaing di tengah mea di tengah globalisasi di tengah pandemi Tuhan beserta kita ya God is with us oke nah sekarang kita coba bahas nih ya saya coba menginformasikan kembali daripada zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 ya dikarenakan zoom meeting ini dihadiri oleh orang-orang penting ya bukan berarti kita tidak penting ya kita semua penting keberadaan kita setiap manusia di dunia ini memiliki makna memiliki tujuan ya jadi tidak sembarangan itu pencipta pada waktu mengambil tanah liat ya kan membentuk kita membentuk nafas memberikan nafas kehidupan ah kata Tuhan ah kata Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ah gue iseng-iseng aja lah bikin si Karolin ya kan ah gue iseng-iseng aja bikin dia nongolin dia ke dunia enggak ya jadi setiap kita memiliki peranan kita adalah kaki tangan pencipta untuk mengaplikasikan kebenaran akan pencipta itu sendiri lewat kehidupan kita banyak macam-macam tugas dan fungsi kita nah kita sekarang berjalan di jalan alur kesehatan yakni kita berdiri sebagai perawat ya dan itu semua diperhitungkan oke kita lanjutkan ya sekian jadi penyemangat ya kita harus semangat perawat Indonesia ya jangan hanya kita minder nih aduh aku ya orang iso ya aduh aku gak bisa ya enggak ya jadi kita mampu dan sekarang Ministry of Health akan memfasilitasi kita ya dan Dutch juga memfasilitasi dari segi pelatihan di Indonesia kemudian pelatihan ke Belanda itu semua akan di backup akan didukung sepenuhnya oleh institusi Yame Matim ya dari perwakilan dari Netherlands gitu ya oke kita lanjutkan nah untuk zoom meeting pada tanggal 5 November dihadiri oleh sebanyak 405 peserta meeting yang semua ini diberikan private undangan ya undangannya khusus ya kan kalau undangannya umum wah gak muat satu juga jumnya itu satu jadi jangan minder aku gak diundang enggak ya gak ada yang lebih baik gak ada yang lebih terpenting dari dunia ini tidak ada yang terpenting itu hanya satu Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala jadi siapapun perwakilan yang diundang secara private oleh Ministry of Health dia memiliki kewenangan dia memiliki keharusan untuk membagikannya kembali kepada rekan-rekan perawat ya jadi saya berdosa kalau saya menyimpan sendiri ya udah deh kan gue udah tau nih oh bosannya Belanda ini udah mau backup nih semuanya tentang proses pengiriman perawat ke Belanda bahkan dari segi pelatihan bahkan dari segi uang saku ya diberikan nih udah ah gue keep aja atau buat saudara-saudara gue aja deh enggak ya jadi kita dan saya ini sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan kembali informasi ini kepada perawat nah di channel youtube inilah medianya seperti itu ya jadi kita mulai bahwasannya private undangan itu hadir semua ya baik Bapak Menteri Kesehatan baik perwakilan dari Ministry of Health ya semua orang tersebut datang ya jadi pembahasan kali ini adalah memperkuat bahwasannya Belanda memang pernah menjajah Indonesia ya tapi Belanda saya rasa memiliki tanggung jawab untuk memback up negara jajahannya itu lebih maju ya supaya sama-sama maju supaya sama-sama bergabung salah satunya bagaimana ya kan salah satunya dengan cara memakomodasi perawat untuk dapat bekerja di rumahnya untuk dapat bekerja di negaranya nah ini merupakan tanggung jawab dari negara Belanda ya jangan diingat-ingat oh ini Belanda ya kan oh dulu ngejajah nenek moyang aku nih ya di Indonesia oh wah tak bales kok ya oh gak mau aku bekerja di sana oh gak begitu ya itu pemikiran yang gak maju ya tapi mari kita sikapi daripada kewelkoman negara Belanda untuk mengundang perawat Indonesia datang ke negaranya untuk kita bekerja dan mereka akan memfasilitasi semuanya dan bersarang salarinya juga luar biasa besar ya nah jadi mari kita semangat ya kita harus kuat gitu perawat gos internasional why not gitu loh jadi supaya kalau nanti saya ada rejeki ya Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala ngasih rejeki jalan-jalan ke Belanda itu saya bisa lihat gitu oh iya datang ke satu rumah sakit oh ada perawat Indonesia di sana ya enggak jangan nanti saya ke sana misalnya oh loh kok perawat Filipin semua ya kan loh kok perawat Indian semua loh kok perawat Mesir semua loh kok perawat Egypt semua perawat Indonesia orang-orang gitu ya nah jadi ayo dong enggak salah bekerja di rumah kita sendiri tapi mari gitu loh kita dobrak gitu loh ketidaktahuan negara lain tentang kemampuan perawat Indonesia ketidaktahuan negara lain bahwa Indonesia punya punya master punya RN loh gitu jadi ayo nah siapa busur panahnya busur panahnya kita perawat kenapa karena saat ini yang terbuka luas peluang tersebut untuk datang bekerja ke luar negeri bahkan ke Eropa itu adalah perawat ya oke kita lanjutkan ya nah pada waktu penyampaian itu Bapak Mikhail perwakilan dari pada Ministry of Health Dutch atau Netherlands dia memberikan informasi how to take big dreams for nursing taken sukses career as a nurse in Netherlands ya kan bagaimana meraih impian yang besar untuk perawat Indonesia dapat berkarir sebagai perawat di Netherlands atau Holland ya kan nah kita harus take a chance chance ini adalah kesempatan nah peluang ada tapi kesempatannya enggak kita ambil bisa enggak ke sana enggak ya kan kita harus ambil kesempatan itu dulu karena sekarang Netherlands invite Indonesia nurse now ya kan Netherlands mengundang Indonesia perawat Indonesia sekarang kesempatan itu harus kita ambil kesempatan itu harus kita raih toh kita difasilitasi kok toh kita dibuat sertifikasi kok ya nah dan Indonesia sudah dilamar gitu loh mereka datang kepada kita bukannya Indonesia yang datang-datang ke sana menyedorkan diri eh pak bu Netherlands halo kita perawat Indonesia bagus-bagus enggak tapi Netherlands yang meng-invite Indonesian nurse sekarang jadi di saat kalau kita yang dilamar itu kan enak ya segala sesuatunya difasilitasi iya dong segala sesuatunya dipermudah iya dong dipermudah kursus difasilitasi 6 bulan di Indonesia kemudian lanjut lagi kursus bahasa Belanda di Belanda enak enggak enak ya kan kapan lagi bisa ke Belanda udah dibiayai pesawatnya dibiayai kursusnya dapat uang saku lagi nah setiap itu ya kan nah kedua preparing Dutch language-nya nah dipersiapkan untuk perawat Indonesia mampu berbahasa Belanda dengan baik dan benar itu difasilitasi kemudian preparing nursing skill-nya nah ini juga difasilitasi jadi nanti perawat-perawat yang masuk ke dalam perkuliahan 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di Dutch atau Netherlands itu akan dipersiapkan dari segi bahasa dan nursing skill-nya bagaimana cara merawat pasien dengan berbahasa Belanda bagaimana cara menyuntik pasien dengan berbahasa Belanda bagaimana dengan mengantisipasi komplain dengan berbahasa Belanda iya dong masa nanti ada pasien Belanda komplain pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda jadi satu bahasa dimana negara yang akan dituju bahasa itu akan diperluas skill-nya dan itu semua difasilitasi kemudian keempat jangan lupa kita hidup itu ada di tengah-tengah keluarga masa kita hidup sendirian di rumah tangga kita hidup bersama orang tua kalau masih yang single kita hidup bersama suami kita atau istri kita kalau yang sudah berkeluarga dan kita hidup di tengah-tengah keluarga besar saya rasa dan kita harus take permission kita harus menginformasikan kepada mereka bagaimana izin daripada mereka itu juga penting karena izin daripada orang tua izin daripada keluarga itu adalah doa jadi nanti kita didoakan enak dijaga oleh doa selama kita bekerja di sana jadi hidup kita itu lurus hidup kita itu bagus-bagus jadi jangan kita mengambil langkah sendiri kita mengambil tindakan sendiri tidak libatkan keluarga dimana kita dibesarkan jangan sampai kita menjadi kacang yang lupa kulitnya kita pergi sendiri terus kita sukses sendiri kan gak enak begitu nah kemudian kelima satu hal lagi selain kita hidup di tengah-tengah keluarga kita juga hidup mempertanggungjawabkannya jadi kepada Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala jadi di saat apapun yang kita lakukan di saat apapun keinginan hasrat hati kita sampaikan dalam bentuk doa kepada pencipta sehingga di saat kita berdoa segala sesuatunya dipermudah kalau memang itu rezeki kita segala sesuatunya dipermudah pintunya akan dibuka kasi itu baik lanjut nah ini rundown zoom meeting jadi pada waktu nurse Maryke nurse Van de Laat nurse Roy itu talking bicara ya mereka itu nanti di sana akan menjadi pembimbing-pembimbing kita mereka yang di sana akan menjadi guide kita untuk kita nurse tempat bertanya kepada mereka sehingga mempermudah kita di sana kalau ada RN yang membackup kalau di sana ada RN mereka kan sudah jelas tahu rundown pekerjaan kita di sana nanti masuk kita dari hasil tes di sana kita lulusnya sebagai perawat apa nih perawat level 1 perawat level 2 perawat level 3 atau perawat level 5 atau disini kalau boleh dibilang sama kayak komite ya komite keperawatan kita itu ada di level berapa kan semuanya perlu dilakukan exam ya supaya penempatan kita di sana nanti sesuai dengan kemampuan knowledge kita ya kan gak mungkin kita lulus exam dan lulus bahasa dodge nya itu di level 1 kemudian kita minta saya mau dinasnya di ICU saya mau dinasnya di ruang ICU lo gak bisa nanti kita gak ngerti ya kan kita gak ngerti gimana itu jantung kita gak ngerti bagaimana itu penanganan pada pasien intensif ya kan kalau terjadi hal-hal nah seperti itu jadi kita buka hati aja gak apa-apa oh ternyata saya nih kemampuan skill keperawatan saya dan bahasa dodge saya masih di level 1 nih oh ternyata saya masih di level 2 nih nanti mereka yang mengerti nanti mereka yang akan membimbing selama disana ya jadi banyak nurse yang tadi banyak RN dari Dutch dari Netherlands yang tadi join dan mereka memberikan alur jalan bagaimana nanti setibanya kita perawat Indonesia di Netherlands itu disana itu ngapain aja nah nanti dibimbing oleh mereka nah ini dari dokter dari dokter yang berbicara berbicara dokter prita improving the capacity of Indonesian nursing the way forward jadi improving nya itu kita sudah diharapkan ada di level 4 ya kan nah ini ada level 1 nya itu join ya kan join monitoring to improve the composite ini mungkin perjanjian MOU dengan negara-negara yang sudah dilobby nih sama orang kemenkes ya kan jadi sekarang itu sudah sangat terbuka negara-negara untuk perawat Indonesia bergabung gak kayak dulu ya kan dulu tuh kayaknya Indonesia siapa sih luna ya kan perawat iya emang Indonesia punya perawat ada gitu perawatnya nurse S1 ya kan mereka gak tau ya kan apa Indonesia punya RNA masa sih Indonesia punya RNA mereka gak tau ya kan masa Indonesia punya master ah masa sih apalagi profesor mungkin kalau profesor mereka ngerti ya kan karena bekerja di sektor pendidikan ya kan dan sering berkolaborasi atau melakukan kunjungan ke negara-negara terkait ya kan tapi kalau dari segi skill mereka masih mempertanyakan jadi MOU itu sudah terjadi ya pada waktu kerjasama pertama dan pengiriman perawat itu beberapa waktu lalu masih dengan private company belum dipegang sama Kemenkes seperti itu jadi sekarang program dari Kemenkes itu adalah salah satunya membuat lapangan kerja besar-besaran untuk perawat dikirim ke luar negeri makanya sasaran Indonesia itu adalah Eropa jadi harus kita pegang kalau bisa perawat Indonesia semua ada di Eropa iya dong berkeluarga di Eropa berkarir di Eropa ya gak sih jadi pada waktu pulang pada waktu pengiriman uang bisa membangun sesuatu di Indonesia sehingga perawat itu sebenarnya disebut adalah pejuang visa nah sekarang kedua itu Segest Segest Development of International Class nah ini adalah pembinaan dan pelatihan skill yang sudah dimulai banyak di balai-balai pelatihan milik Kemenkes sendiri milik Indonesia kita harus bangga jadi sebenarnya masih banyak kita juga butuh senior-senior butuh master-master keperawatan bahkan profesor keperawatan untuk meng-upgrade skill perawat-perawat kita yang baru supaya seirama skillnya supaya setujuan seperti itu jadi negara-negara lain gak bisa macam-macam lagi oh iya buset Indonesia punya RN loh gile karena memang gak mudah ngambil RN itu dari segi ujian aja pakai bahasa Inggris belum lagi nanti ada bahasa dimana kita bekerja kalau kita bekerjanya di timur tengah bahasa Arab ngerti gak tuh nah belum lagi kalau kita bekerjanya di Belanda tugas-tugasnya semua penyusunan reportnya pakai bahasa Belanda ya kan nah itu berat nah jadi sebenarnya perawat ini adalah suatu professional worker yang sekarang ini sulit loh iya loh di tahun 3000 nanti bahkan mungkin negara-negara Eropa itu sangat menangis butuh perawat ya karena memang disitu tingkat tingkat lansia sudah mulai membanyak dan tingkat kelahiran bayi juga sudah mulai banyak jadi mereka butuh tenaga dalam bentuk jasa ya salah satunya jasa keperawatan ya nah kemudian kita ini sampai di tiga development language training center ini juga sudah mulai dibuka oleh Kemenkes ya di BLS-BLS balai pelatihan balai pelatihan itu sudah dipersiapkan itu ya ahli-ahli bahasa dimana nanti yang oh sedang pengiriman proses perawat Belanda nah itu walaupun sudah difasilitasi oleh negara Belanda Indonesia juga punya ahli yang mampu memberikan edukasi dan pengajaran dalam bentuk bahasa Belanda kepada perawat yang akan dikirim ke sana gitu ya jadi memang ini apa namanya APBN dan APBD ini sama-sama bergerak untuk mendukung perawat go internasional jadi jangan disiasiakan kesempatan ini ya kemudian keempat adalah development teamworknya jadi mari kita bertim gitu jadi jangan kita merasa hebat ya kan gue diundang nih do meeting lu enggak gue udah pernah RN itu salah itu manusia yang pemikirannya ada di belakang kenapa kita harus menghadirkan anak-anak panah yang lebih dari kita itu disebut leader itu disebut pemimpin jadi kalau kita pemimpin tapi emana hasil dari kepemimpinan anda ada enggak perawat yang melebihi anda kualitasnya enggak ada ada enggak ada enggak anak-anak di bawah anda yang terupgrade yang melebihi anda enggak ada itu pemimpin yang enggak maju itu pemimpin yang salah tapi kalau leader atau pemimpin yang benar itu adalah kita mampu mengirim kembali anak-anak panah lebih dari kita bukannya malah sirik-sirikan aduh gua iri nih begini jangan di saat kita mampu kita pernah nih ke Belanda misalnya ah gua akan memberikan Belanda perawat yang lebih dari saya perawat yang kompetensinya lebih dari saya that is a leader jadi kita harus berpikiran seperti itu lanjut nah kemudian oke untuk MOU Memorandum of Understanding ini dari delegasi Kemenkes RI delegasi dari Kemenkes RI dan Belanda sepakat untuk mempercepat implementasi Memorandum of Understanding atau MOU nah kerjasama kesehatan yang telah ditanda tangani tersebut pada tanggal 6 November 2018 di Nusa Dua Bali telah dicapai pertemuan pertama dalam bentuk JWG ya ini Joint Working Group Indonesia Belanda di Den Haag pada tanggal 7 sampai 8 Maret 2019 nah hal ini dituangkan dalam bentuk draft Joint Action Plan for the implementation of MOU on Health Cooperation Indonesia Netherlands 2019 up to 2020 jadi diharapkan sasarannya itu tercapai diharapkan sasaran 2023 itu sudah terbuka nih udah gak aneh lagi kerja di mana Belanda ya kan udah biasa kita dengarnya ini enggak kerja di mana Belanda oh wow hebat ya udah gak begitu lagi karena diharapkan ini sudah suatu hal yang biasa gitu loh kayak di Filipina kerja di mana di Amerika biasa dengarnya kerja di mana sekarang di Inggris udah biasa kita kan enggak masih kaget-kaget kerja di mana di Inggris eh buset nah begitu bahkan kita sirikin nah jangan ya jadi kita harus dukung karena saya percaya rezeki setiap orang itu ada rezeki setiap orang itu tidak tertukar nah sekarang saat ini peluang kita para perawat ya kita harus sadar bahwa kita dulu profesi yang dibutuhkan profesi yang dibutuhkan apalagi di Eropa ya nah lanjutnya kedua delegasi ini sepakat untuk menyusun dan memfinalisasi dokumen Joint Action Plan dalam waktu dekat nah sehingga dapat ditanda tangani oleh kedua negara pejabat tinggi Kemenkes dan kedua negara pada pejabat tinggi Netherlands nah kesempatan ini menghadiri Siding World Health Assembly Assembly ke-72 di Jenewa pada tanggal 20 sampai 28 Mei 2019 nah pada kesempatan tersebut delegasi Kemenkes RI dan Belanda bersama-sama sepakat untuk menyelenggarakan forum memperkuat akses bidang kesehatan antara kedua negara untuk bisa membawa Indonesianers go to Netherlands ya jadi ini benar-benar program yang sudah digodok digodok sangat matang oleh tim Kemenkes oleh para-para profesor di sana jadi untuk membackup bahkan mengupgrade devisa negara yang saat ini Indonesia banyak banget utangnya ya kan Indonesia banyak banget utangnya karena turun-temurun dari pemimpin yang terdahulu namun itu bukan urusan kita ya jadi urusan kita nggak apa-apa kita bekerja di sana supaya Indonesia kita nggak berhutang lagi ya setiap itu jadi ayo perawat kamu saat ini adalah seorang pejuang ya pejuang itu sekarang sudah seperti saya bahas di sebelum saya mulai slide ini bukan dengan bambu runcing lagi bukan dengan senapan atau tembak-tembakan lagi tidak tapi kita dengan knowledge bagaimana kita bisa mengenal negara tersebut kalau kita nggak tahu bahasanya bagaimana kita bisa tahu negara tersebut pekerjaan perawat yang bisa kita masuk kalau kita nggak tahu skill keperawatan menyuntik aja masih salah-salah di komplain pasien melulu jangan kita tunjukkan Netherlands saya bisa tembus di sana harus begitu apalagi sudah dipasilitasi kemenkes saya harus bisa dikuasai bahasa orang nggak bayar kok kursus bahasanya dibayarin dikasih uang saku lagi jadi harus bisa masa sih sekarang yang baru lolos itu adalah stikers dari Semarang hebat-hebat stikers Semarang di sana mereka lulus semua ke Netherlands luar biasa Semarang mana ini Jakarta seperti itu jadi Jakarta jangan merasa hebat kalah sama Semarang jadi proses pengiriman untuk perawat pertama nah ini sudah diberangkatkan di tahun 2020 September 15 tahap pertama itu 33 orang perawat yang dikirim nah ini semua dari stikers Semarang jadi mana Jakarta jadi jangan sampai kita merasa hebat tapi bahwasannya kita nol besar gitu ya jadi memang Jakarta itu suatu kota yang kaya kota dengan perekonomian yang fluktuatif seperti itu ya tapi kenyataannya nggak ada tuh dari Jakarta saya dengar yang bisa tembus Netherlands karena memang skill dan tesnya itu sulit yang menang itu stikers Semarang jadi ayo kita sama-sama belajar tidak ada yang hebat di sini tidak ada yang lebih hebat di sini tidak ada tapi mari kita bersama-sama bersatu hati berpegangan tangan bahwasannya kita mampu menembus Eropa ya jadi saat ini yang sudah tembus itu perawat apa yang setengah dipersiapkan adalah stikers Semarang Semarang memiliki kemampuan keperawatan skill dan bahasa yang melampaui Jakarta melampaui Yogyakarta melampaui Surabaya sehingga dari tim Semarang yang diberangkatkan ya seti itu nah ini dia foto-foto pada waktu perawat Indonesia mengikuti program pendidikan dan magang di Jakarta kemudian akan dilanjutkan proses pendalaman bahasa di Belanda berfoto bersama Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kepala Badan PPSDMMK dan Direktur Yomema BF dari Netherlands ya khusus memimbing perawat kita luar biasa ya keseriusan mereka kemudian dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada saat itu beliau yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan sebelum Bapak Budi jadi 33 orang perawat sudah berada di Netherlands dia adalah anak panah kita yang pertama saya percaya kita bisa mau belajar mau upgrade skill rendah hati kita harus rendah hati saat kita memiliki kerendahan hati ini mau belajar mau bertanya jangan merasa sudah punya dikit sudah merasa hebat kita sudah angkat kepala salah ya mau belajar perawat Indonesia mau upgrade skill mau bertanya ya kan Bu Pak saya kurangnya di sini Bu saya mau terus mengasah yang di bidang ini oh Pak Bu saya belum menguasah ini bidang medical bedah tolong bimbing saya di medical bedah dari segi aplikasi keperawatannya dari segi bahasanya juga saya belum mampu terus terbuka di pelatihan itu Bu Pak saya kayaknya nih kalau ngomong sama pasien masih malu-malu ya kan gimana caranya supaya nggak malu lagi nah seperti itu jadi semua dibicarakan saat dibicarakan pasti ada jalan keluar ya jadi pesan saya di sini adalah di penyampaian daripada zoom meeting tadi bersama nurse Dutch dengan MOH Netherlands dan Indonesia itu adalah terbukanya peluang kerjasama tersebut dan bisa dikontak update di BNP2TKI yang sekarang beralih nama menjadi BP2MI nah ini bisa dikunjungi di jalan MT Hariono Kav 52 Pancoran Jakarta Selatan dengan kode posen 12770 dan bisa di call halo PMI PMI ini sekarang pekerja migran Indonesia ya di 0800 ribu di veksimal yang tertera dan call from foreign country ini juga tertera nomornya saya berikan kemudian bisa di email bagian KLN dan promosi ya kedua bisa di kontak update di hubungi Kemenkes Indonesia di Jalan Haji Rasuna Said Blok 5 Kav 49 Setia Budi Jakarta Selatan dengan kode pos 12950 dan website-nya juga ada tertera serta call Kemenkes juga ada tertera dengan harapan bahwasannya ayo perawat Indonesia datangi balai-balai pelatihan yang sudah dikontak update ini kunjungi ya kan buat orang tua kita bangga oh anak saya kerjanya sekarang di Amerika oh anak saya kerjanya di Belanda oh anak saya kalau dia enggak di Belanda mungkin saya enggak bisa lihat Belanda oh mungkin kalau anak saya enggak jadi perawat di Amerika saya enggak bisa ke Amerika buat orang tuamu bangga jadi pesan saya perawat-perawat Indonesia ayo mari kita bersama-sama maju kunjungi kontak update yang sudah saya informasikan di channel ini supaya kelanjutan daripada pelatihan yang akan yang sudah diselenggarakan oleh Ministry of Indonesia ini tidak sia-sia ya jadi ambil chance-nya ambil kesempatannya ambil pembelajarannya ya supaya perawat Indonesia maju baik oke demikian nah ini ya come join Indonesian nurse Indonesia bisa Indonesia nurse ada pejuang visa disini ada kota Brida di Netherlands disini kota Asen di Netherlands lihat kotanya sangat bersih seti itu ya disana juga nanti sampai disana kamu akan masuk kampus keperawatan yang terkenal yang ternama seti itu ya kapan lagi ya gak sih udah kuliah di Belanda atau kuliah di Amerika kuliah di Inggris dibayarin lagi kapan lagi pasti bangga orang tuanya nah jadi mari jangan lupa jadi perawat yang baik perawat yang benar perawat yang bekerja dengan tulus maka Tuhan akan buka jalan hormat sama orang tua hormat sama pencipta kita oke demikian aja saran dari saya bidang danku bahasa Belanda itu ya artinya terima kasih jadi selesai goodbye bye 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 Terima kasih.